Keluarga Jokowi memang kerap tampil bersama dalam beberapa kesempatan, mulai dari anak hingga menantu dan cucu-cucunya. Keluarga ini pun tak lepas dari perhatian publik. Tak heran jika apapun yang dilakukan para anggota keluarga Presiden ini selalu menjadi pembicaraan hangat di berbagai kalangan. Termasuk arti dari nama anak-anak dan cucu-cucu Jokowi. Berikut adalah penjelasan singkatnya. Pertama, Gibran Raka Bumeng Raka. Sulong Jokowi yang lahir pada 1 Oktober 1987 ini dinamai Gibran Raka Bumeng Raka. Jika diartikan, Gibran berarti pria yang pandai, simpel, dan apa adanya. Sedangkan Raka bisa berarti ketekuhan dan kebijaksanaan. Sementara bumi dalam pengertiannya bisa berarti tanah yang letaknya selalu di bawah, namun keberadaannya menopang segala sesuatu di atasnya. Jika mengambil pepatah lama, nama adalah doa. Jokowi dan Iryana sebagai orang tua menaruh harapan kepada putra pertamanya agar senantiasa menjadi sosok yang pandai, sederhana, bijaksana, sekaligus membumi. Kedua, Kahiyang Ayu. Putri sematawayang Presiden Jokowi diberi nama Kahiyang Ayu. Lahir pada tahun 1991, Mbak Ayang panggilan akrabnya yang mempunyai arti sayang ataupun yang tersayang. Sedangkan Ayu artinya adalah cantik. Kahiyang Ayu bisa diartikan sebagai putri kesayangan yang cantik. Ketiga, Kaesang Pangarep. Kaesang adalah anak bungsu dari Presiden Jokowi dan Ibu Iryana. Nama lengkap pria yang lahir pada tanggal 25 Desember 1994 ini adalah Kaesang Pangarep. Kae dalam bahasa Jawa berarti itu. Sang atau Sing berarti yang. Sedangkan Pangarep bisa berarti di Arab-Arab atau yang dinanti-nantikan. Sehingga, nama Kaesang Pangarep secara bahasa Jawa bisa diartikan sebagai dia yang dinanti-nantikan. Tak cukup ketiga anak mereka, kedua cucu Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Iryana juga diberi nama yang tak jauh-jauh dari unsur kejawaan. Pertama, Jan Ete Serinarendra. Lahir pada 10 Maret 2016, nama Jan Ete Serinarendra dipilih sebagai nama untuk cucu pertama Presiden dari pernikahan Gibran dan Selfie Ananda. Saat menjadi bintang tamu dalam sebuah program bincang-bincang televisi, Gibran sang ayah pernah membongkar arti nama Ete. Dia mengaku kesal karena banyak yang menyebut nama Jan Ete sebagai nama asing. Gibran menjelaskan Jan Ete itu artinya sangat cekatan sekali. Ete berarti cekatan dan Jan berarti sangat. Kedua, Sedah Mirah. Cucu Jokowi yang kedua dari Gahyang Ayu dan Bobi Nasution diberi nama cukup unik, yaitu Sedah Mirah. Nama itu juga dikatakan sebagai nama yang kental dengan unsur Jawa. Sang ayah Bobi menjelaskan bahwa nama itu diambil dari nama seorang putri yang pernah ada di Solo. Sedah Mirah itu dulu kalau nggak salah pernah ada putri Solo yang namanya Sedah Mirah, terkenal dengan keaiwannya dan kecantikannya. Jadi mudah-mudahan ketularan, jadi kita kasih nama Sedah Mirah, ujar Bobi. Ketiga, La Lembah Manah. Beberapa saat yang lalu, Gibran Raga Buming Raga menyebutkan makna nama anak kedua yang berjenis kelamin perempuan, yaitu La Lembah Manah. Nama tersebut berarti rendah hati. Depannya ada kata La, La itu singkatan dari lembut anakku, luas anakku, dan lomo anakku. Jelas Gibran. Demikianlah penjelasan singkat arti dari nama anak-anak dan cucu-cucu Jokowi. Semoga mereka selalu mendapatkan riduh dan karunia dari Allah SWT.